Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarak Jadi insya Allah Sambil menunggu yang lain Hari ini insya Allah akan ada beberapa sesi Sesi pertama terkait sejarah Dan visi-misi sekolah Insya Allah nanti disampaikan oleh pihak Yayasan Kemudian nanti juga disampaikan terkait program Pembelajaran nanti disampaikan oleh bagian kurikulum Kemudian nanti akan ada sesi sosialisasi terkait Yang terkait dengan kegiatan siswa Itu oleh kesiswaan nanti Dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab Nah untuk sesi tanya jawab Nanti Bapak sekalian bisa chat Dari chat itu nanti kami pilihkan pertanyaan tersebut Kami membawa acara nanti yang memilihkan pertanyaan-pertanyaan Yang Bapak Ibu sekalian sudah Sampaikan dalam chat Sampil menunggu yang lain Nanti kita mulai Dari chat Dari chat Dari chat Terima kasih. 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 Merah. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. En wort Ephukah. En sutera. Terima kasih. Keadaan chapter. Terima kasih. Astaga. Terima kasih. saling menyapa sebelum kita memulai pembelajaran di tahun 2020-2021 ini. Perkenalkan sebelumnya nama saya Anik Dalajat, saya ada di Amanahi, saat ini menjadi Direktur Pendidikan di SMA Futuregate, sekaligus nanti mewakili pihak Yayasan untuk menyampaikan kata sambutan atau penyambut kehadiran para orang tua, wali siswa baru sebagai keluarga besar SMA Futuregate. Perkenalkan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sifatnya memang perkenalan. Mungkin selama ini meskipun bapak-bapak atau ibu-ibu sudah hadir, sudah pernah datang ke SMA Futuregate atau mungkin ada juga yang belum datang melihat dari web atau melihat dari informasi di sosial media, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ya, misalnya yang sering terjadi itu pertanyaannya adalah kenapa kok namanya Futuregate gitu ya, kemudian Yayasannya namanya apa ini Yayasannya. Nah oleh karena itu perkenankan pada kesempatan ini saya menyampaikan sedikit pengantar atau perkenalan mengenai pengelola SMA Futuregate ini, Yayasan dan khususnya sejarah awal berkirinya SMA Futuregate ini. Insya Allah saya akan share screen. sudah terlihat ya. ya, inilah sekolah kita dan ini fotonya foto zaman dahulu ini ya, foto kurang lebih di tahun 2012 masih ada tanaman cabai di situ. ya kita adalah SMA Futuregate, kemudian alamat kita yang sudah diketahui ya Insya Allah. nah pertama kemudian kita sampaikan visinya ya, secara umum visi kita adalah menjadi lembaga yang efektif untuk mencetak kadar bunda muslim dengan menandani perjalanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, kemudian misi sejarah kita adalah ingin menerapkan praktik pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian terus-menerus melakukan pengkajian, kurikulum, model, belajaran dan lain-lain secara efektif dan kemudian melakukan komunikasi secara baik dengan warga sekolah, stakeholder dan yang lainnya. nah kemudian sejarah dari berdiri yang biasanya, ketika kita mengadakan pertemuannya di masjidnya, ini lokasi masjid, SMA Futuregate ini sekitar tahun 89 masih seperti itu keadaannya. nah tadinya adalah sebuah sekolah, yaitu namanya sekolah SMP dan SMA Prambanan, yang dikelola oleh Yayasan Prambanan. Kemudian pada tahun 2010, Yayasan tersebut dialihkelolakan kepada kami, yang pertama kali dibangun ketika setelah dikelola itu adalah masjid, masjid yang sekarang namanya adalah masjid solehiyah, dibangun dengan dana dari mohsinin, dari keluarga, syekh, kita sering menyebutnya syekh ya, tapi beliau seorang insinyur, yaitu Syekh Saleh al-Bal'an, beliau adalah warga negara Saudi, kalau Bapak Ibu tahu ini ya, buku Arabiyah Baina Yadaiq itu, itu salah satu dari pimpinan atau pengelola di Saudi sana, itu pembelajaran Arabiyah Baina Yadaiq itu adalah beliau ini, syekh, soleh al-Bal'an. Kemudian setelah masjid itu dibangun, beliau kemudian menanyikan, setelah masjid ini mau dibangun apa, gitu. Nah, kemudian dibangun, kami ajukan akan dibangun sebagai sebuah madrasi atau sekolah, di mana awalnya adalah kerjasama, beliau ingin invest, kemudian ada bagi hasil, gitu ya. Tetapi kemudian di tengah jalan kami memutuskan agar gedung yang beliau bangun itu kami beli saja. Jadi beliau bangun gedung, kemudian gedung itu kami beli secara mengangsur. Alhamdulillah dapat diberikan persetujuan, sehingga kami mengangsur kurang lebih 10 atau 13 tahun ya. Dan ini sudah masuk ke 10, berarti masih 3 tahun ke depan. Gedung ini masih perlu kami angsur. Alhamdulillah, tahun 2011 kami sudah dapat mendirikan sekolah SMA pada saat berkonsultasi dengan dinas pendidikan, dan disampaikan bahwa boleh sekolahnya dibah nama, rebranding gitu ya. Tetapi yayasannya jangan dulu diganti namanya, yayasannya tetap. Sehingga kemudian yayasan Prambanan itu atau yayasan Islam Prambanan itu tetap kami jadikan nama yayasan, meskipun sebetulnya kami sudah punya yayasan sendiri, tetapi karena mengingat syarat tadi, kita bisa memakai izin operasional sekolah yang lama SMA Prambanan, kita boleh ganti namanya dengan SMA Feature Gate, kemudian yayasannya masih tetap yayasan Prambanan. Sehingga mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang bertanya, kok nama yayasannya yayasan Prambanan, karena Prambanan identik dengan nama Candi. Walaupun sebenarnya Prambanan itu adalah nama daerah ya, di daerah Klaten, Jogja, itu berbatasan, kemudian nama Candinya diganti dengan nama Prambanan gitu ya. Nah, kemudian setelah, apa namanya, setelah sekolah itu diizinkan untuk menggunakan izin yang lama, mendapatkan izin, kemudian kami mulailah penyelenggaraan sekolah SMA Feature Gate. Ini pengurus struktur yayasan ya, pengurus yayasan berkali kami perkenalkan juga. Di jajaran Dewan Pembina ada Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Harun. Beliau adalah, dulu pernah menjadi dosen di Lipia, jambangnya Universitas Imam Muhammad Ibn Su'ud di Indonesia. Kemudian, saat ini beliau aktif di lembaga dakwah dan taklim, yang menerbitkan buku-buku kensi taklim Arabya di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai penerjemah buku-buku, terutama buku-buku tawahid di awal-awal dakwah di Indonesia ini. Beliau yang banyak menerjemahkan kitab-kitab yang berkenal dengan tawahid dari Saudi. Kemudian, berikutnya adalah Insinyur Ibisono Hadi Putro, beliau salah satu manager di Indosat. Kemudian, yang ketiga adalah RRNID, beliau profesional, beliau tadinya dulunya adalah salah satu direktur di PT Kau Kemikal Indonesia. Sekarang, sudah purna tugas. Kemudian, di jajaran pengawas ada Insinyur Gezal Dupirdaus, sudah konsultan di Jemen, di beberapa tempat. Kemudian, ketua YASA. Ketua YASA-nya adalah Pak Arif, atau kalau menganggap beliau Muhammad Syamsul Arif. Beliau ini memang aktif di banyak remaja pendidikan yang mendidikan beberapa sekolah, TK, ST, SMB. Nanti kita sampaikan beberapa sekolah yang ada dalam pengelolaan beliau. Itu mengenai, kemudian saya, dia mengenai menjadi direktur pendidikan. Anik Dalajat, nama saya. Ya, mungkin sebelum ke sini, ada yang bertanya barangkali, kenapa namanya Future Gate, kok bau-bau Inggris. Nah, ini awalnya adalah, ya dari tadi, Sheikh Soleh Al-Odol'an, jadi donator dari Saudi. Beliau inilah yang kemudian memberi nama-namanya, Pak. Oke, saya beri nama Bawabatul Mustakbal, atau bahasa Inggrisnya Future Gate. Kemudian nama itulah yang akan menjadikan sebagai sekolah. Ma'ahatnya adalah Ma'ahat Bawabatul Mustakbal, SMH-nya adalah SMA Future Gate, Gerbang Masa Depan. Mudah-mudahan ini, nama ini menjadi doa bagi kita semua, agar kami dan kita semua dapat menjadi gerbang yang menghantarkan putra-putri kita menjadi masa depan yang diberkahi oleh Allah SWT. Nah, kemudian beberapa sekolah yang menjadi partner kami yang tadi disempat diritis, didirikan juga oleh Pak Arief, selaku Ketua Yayasan, diantaranya adalah TK Al-Banin, kemudian SMP Tasfiah, Ma'ahat Tasfiah yang di Cikunir, Jati Kramat, Jati Asih, tahun 2011 didirikan, kemudian ada SD Islam Al-Hilal, tahun 2003 yang di Rawalumbu, Bukasi, kemudian ada SD SMP Imam Bukhari, Jati Nangor, kemudian SMA Future Gate Putra, yang putra ini diberdiri tahun 2011, kemudian SMA Future Gate Putri, yang boarding tahun 2012, kemudian pada tahun 2018, dibuka SMA Future Gate Putri Full Day, dan pada tahun 2019, kami bekerjasama dengan SMP, SD SMP Imam Bukhari, Jati Nangor, membuka pesantren mafaza Indonesia di Jibiu, Garut, untuk tindakan SMP dan SMA Putra. Nah, ini tadi mungkin penjelasan, nama Future Gate atau bawah Batul Mustaqbal, usulan dari Sheikh Saleh Al-Udlan, dan beberapa kolega beliau, dosen-dosen di Libya, menjadi doa dan harapan, agar setelah ini menjadi gerbang, menuju masa depan yang cemerlang, yang diberkahi oleh Allah SWT, bagi putra-putri kita. Kemudian secara legalitas, tadi izin pendirian sekolah ini, mengikuti sekolah yang lama, makanya izinnya sudah bisa ditarik ke belakang, tahun 1989, yaitu izin bagi pendirian SMA Perambanan. Kemudian secara operasional, berubah nama menjadi SMA Future Gate, disetujui oleh Dinas Pendidikan, waktu itu masih di kota Bekasi, karena SMA pada tahun itu masih mengikut Pemkot, pemerintah kota, sehingga izinnya adalah izin dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi tahun 2012. Alhamdulillah pada tahun 2013, kemudian kami mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah tingkat konvensi, dengan mendapatkan predikat A, dan pada tahun 2018, Alhamdulillah akreditasi yang kedua dari BAN, dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah, mendapatkan predikat A juga, pada nilai 94, ada perbaikan dari sebelumnya. Demikian, kurang lebih perkenalan dari kami, untuk selanjutnya nanti insya Allah akan disampaikan hal-hal yang lebih detail oleh Kepala Sekolah dan jajaran pimpinan yang lain. Menteri itu kami akhiri dulu pembaran dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi Muhammad wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami kembalikan kepada Ustadz Rizky Aji, selaku pembawa acara. Baik, terima kasih Pak Anik, Jazakallah khairah, beliau adalah Direktur Pendidikan di SMA Feature Gate. Selanjutnya, pada kesempatan yang kedua akan disampaikan pemaparan dan sosialisasi lebih lanjut oleh Pak Wahyudi Gunaran, selaku Kepala Sekolah. Insya Allah beliau sudah menyiapkan beberapa slide dalam hal ini. Silahkan kami persilahkan kepada Pak Wahyudi Gunaran untuk menyampaikan hal-hal terkait sosialisasi di waktu ini. Silahkan Pak Gunaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan, perkenalkan, saya Wahyudi Gunaran, biasa dipanggil oleh rekan-rekan guru dan rekan-rekan siswa dengan Pak Gunaran. saya diamanahi sebagai kepala sekolah ORIESan Islam Perambanan. Zabukullah heran kepada Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. mungkin apa yang saya sampaikan tidak panjang lebar. Mungkin apa yang saya sampaikan tidak panjang lebar karena detailnya nanti akan disampaikan oleh masing-masing bidang baik kurikulum maupun kesiswaan. tapi saya hanya memberikan beberapa gambaran umum saja terkait kegiatan dan kebijakan sekolah dalam proses pembelajaran. SMA Futuregate itu menginduk, tadi sudah disampaikan, menginduk kepada dinas pendidikan beda dengan pesantren maupun mahat itu menginduk kepada Kemenak oleh karena itu kami punya keleluasaan dalam beberapa jurusan dalam penyelenggaran pendidikan kami memiliki tiga jurusan memiliki tiga jurusan yang pertama IPA, IPS, dan Bahasa kenapa kami memilih tiga jurusan sedangkan biasanya SMA itu hanya ada dua jurusan IPA dengan IPS saja kami melihat peluang bahwasannya perlu dihidupkan kembali jurusan bahasa karena dalam jurusan bahasa nanti kami punya keleluasaan lagi untuk menyelenggaran pendidikan Islam yang lebih intensif tentunya arahnya adalah bahasa Arab IPA dari IPS sendiri kita memiliki standar kompetensi lulusannya yaitu menjadi seorang yang ya terdengar jelas insya Allah ya ya, cek cek ya, jadi IPA, IPS ini kita berharap para peserta didik teman-teman siswa semuanya itu menjadi seorang yang profesional maupun menjadi seorang yang memiliki kegiatan di masa depannya dalam bidangnya masing-masing tetapi tidak melupakan asas ataupun prinsip kebermanfaatan kepada umat jadi tetap tetap akhirat adalah tujuan mereka apapun profesi mereka asas kebermanfaatan kepada umat dan agama ini menjadi prioritas dalam hidup mereka walaupun memang di IPA, IPS ini porsi agamanya itu tidak melebihi dari angka 40% karena 60% adalah mata pelajaran umum untuk IPA dan IPS kemudian untuk bahasa sendiri kita menyebutnya ini jurusan Islamic Studies jurusan syariah karena disini kita punya keluasaan kita juga pernah komunikasikan juga ke pengawas sekolah bahwasannya kita bisa menyelenggarakan proses pembelajaran SMA tapi bisa mengarah pada agama oleh karena itu kita membuka jurusan bahasa dimana tentunya porsinya untuk pelajaran agama bisa melebihi angka 80% tetapi di awal-awal tahun mereka para peserta didik itu difokuskan pada ilmu alat yaitu bahasa Arab dan tahfid kemudian bagaimana dengan konsep pembelajaran atau proses pembelajaran atau model pembelajaran yang kita terapkan di SMA Feature Gate melihat kebutuhan para peserta didik baik masa ini maupun masa depan bahwasannya mereka sudah harus memiliki concern atau fokus pada bidang-bidang tertentu oleh karena itu SMA Feature Gate mencoba untuk menggali para peserta didik potensi apa saja yang unggul dalam dirinya mereka oleh karena itu nanti di awal awal pekan atau awal bulan nanti kami akan lakukan beberapa pemetaan bagi peserta didik potensi apa saja yang unggul dan bagaimana nanti mengarahkan mereka kepada potensi tersebut dan mudah-mudahan nanti orang tua pun mendukung secara penuh apa yang sudah menjadi pilihan putra-putrinya atau putra di sini bidang apa saja yang nanti mereka geluti potensi apa saja yang nanti mereka miliki itu nanti kami komunikasikan juga ke orang tua jadi nanti pembelajaran pun kita akan fokus pada potensi-potensi para peserta didik apabila memang dia potensinya di IPA berarti kita arahkan ke IPA bukan hanya keinginannya kadang biasanya peserta didik ataupun orang tua menginginkan saya maunya IPA maunya IPS tapi kita lihat potensinya peluangnya atau keterampilannya sesuai dengan IPA atau IPS atau bahasa atau tidak seperti itu nanti ada kajiannya sendiri ada timnya sendiri jadi mudah-mudahan orang tua yang hadir hari ini saya yakin memiliki mindset bahwasannya sudah diberikan kepercayaan kepada para peserta didik untuk memilih bidang atau jurusan IPA IPS atau bahasa yang akan mereka lalui dalam 3 tahun di SMA Feature Gate kemudian dari setiap jurusan tadi IPA IPS dan bahasa mungkin pun nanti akan ada subsub lagi ada pengayaan atau pendalaman lebih dalam dari setiap mata pelajaran jurusan biasanya kalau di IPA ada fisika kimia dan biologi mungkin nanti kemungkinan besar nanti peserta didik akan diarahkan dengan hasil dari pemetaan tersebut misalkan dia memang unggulnya di kimia unggulnya di fisika atau biologi kita arahkan memapel-mapel tersebut walaupun kita sekolah tidak mengeliminasi mata pelajaran yang lain walaupun dia memang fokus pada kimia tetap mereka akan belajar mata pelajaran yang lain demikian juga bahasa bahasa sudah memang sudah fokus dari awal bahasa Arab kemungkinan nanti satu semester ke depan mereka hanya belajar bagaimana memperdalam keterampilan atau mengasah keterampilan bahasa Arab mereka membahas kitab yang sudah memang kita lihat punya kontribusi besar di beberapa lembaga pendidikan untuk mengantarkan peserta didiknya fasih dalam berbahasa Arab kemudian ada beberapa hal lain bagaimana dengan kultur sekolah itu tadi masalah proses pembelajaran nah kultur sekolah di SMA feature gate sebagaimana tagline yang kami sering kampanyekan di internal bahwasannya baik kepada warga sekolah yang di tingkat guru atau karyawan maupun peserta didik siswa atau antara peserta didik dengan para guru jadi kita punya tagline disini my home my family kita berharap bahwasannya mereka peserta didik atau seluruh warga sekolah merasakan bahwasannya SMA feature gate adalah benar-benar keluarga dan rumah mereka sendiri seperti itu jadi mereka nyaman disana dan mereka berinteraksi dengan warga sekolah pun layaknya mereka berinteraksi dengan keluarga mereka sendiri kemudian bagaimana pendekatan para guru terhadap peserta didik ini mungkin beberapa lembaga sudah melaksanakan ini kami mencoba bahwasannya memberi ruang pada peserta didik bahwasannya mereka harus disadarkan mereka adalah manusia yang sudah dewasa mereka adalah manusia yang sudah dibebani oleh syariat tentunya mereka harus disadari dengan itu bukan dengan sekedar lisan tapi mereka diberi ruang untuk menyampaikan pendapat mereka menyampaikan gagasan mereka menyampaikan keberatan mereka oleh karena itu kita mencoba beberapa hal kita percayakan kepada siswa disini seperti contohnya misalkan kalau di hari Senin ada apel pagi berkumpul di lapangan itu biasanya yang memberi nasihat itu adalah para peserta didik sendiri jadi teman-temannya sendiri yang memberi nasihat itu nanti bergilir atau misalkan di hari Jumat itu sudah diberikan kepercayaan bahwasannya khutbah Jumat sudah diberikan tempat atau space bagi para peserta didik untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya sebagai khutib Jumat seperti itu jadi kita berharap di SMA Feature Gate ini para peserta didik merasa bahwasannya mereka memang diperlakukan selayaknya orang dewasa bahasa yang kita gunakan pun kita coba dalam menyampaikan gagasan pun dengan bahasa-bahasa yang baik layaknya orang dewasa seperti itu tetapi guru di sini Alhamdulillah sudah sepakat kita tidak lagi memperlakukan atau berinteraksi dengan peserta didik layaknya berinteraksi dengan anak-anak kita sudah sepakat bahwasannya mereka adalah orang dewasa kita manggil mereka adalah teman-teman kita tidak memanggil diri mereka sebagai bapak dalam artian memanggil diri sendiri walaupun tentu mereka memanggil kita dengan panggilan bapak tentu itu tetap berlangsung tapi kita memanggil diri kata sendiri biasanya dengan kata saya atau yang lainnya seperti supaya memang mereka merasa rumah ya sekolah ini adalah rumah bagi mereka mereka tidak perlu pergi kemana-mana untuk menuangkan cerita hidup mereka semoga juga nanti ini menjadi masukan buat sekolah bagaimana langkah-langkah memberikan solusi ya memberikan solusi dalam afwan pak gunaran suara antum unmute oh afwan ya cek cek ya sudah masuk ya cek ya afwan jadi bagaimana kita tidak hanya fokus pada proses pembelajaran SMA saja kita pun sudah mempersiapkan insyaallah mudah-mudahan diberikan kemudahan bagaimana peserta didik ini sudah tahu proses pembelajaran di perguruan tinggi atau proses pembelajaran di pendidikan tinggi baik yang negeri di dalam negeri maupun perguruan tinggi favorit yang lainnya di luar negeri atau di dalam negeri jadi mereka sudah diperkenalkan bagaimana belajar layaknya seorang mahasiswa lah seperti itu menjadi pembelajar mandiri menjadi self-directed learner semoga mereka tidak kaget ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi maksudnya akan banyak sekali analisa-analisis atau ada banyak sekali presentasi-presentasi atau argumentasi ilmiah mereka sudah ditanamkan di sekolah kami seperti itu dan nanti mungkin akan disampaikan oleh kurikulum ataupun kesiswaan bagaimana proses komunikasi antara guru sekolah dengan peserta didik guru sekolah dengan orang tua itu nanti secara detail disampaikan oleh kurikulum dan kesiswaan dan mungkin saya ulangi lagi bahwasannya kita berharap seluruh warga sekolah baik itu guru peserta didik maupun orang tua memiliki pola pikir yang sama memiliki visi yang sama dalam menghantarkan peserta didik kita menghadapi masa depan mereka yang insyaallah cemerlang dan yang paling penting adalah bagaimana mereka menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk umat seperti itu mungkin itu saja bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian sebagai pengantar secara umum apa itu SMA Feature Gate bagaimana kegiatan dan kebijakan dari kami jazakallah khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada bapak Rizky Haji baik terima kasih Pak Wahyudi Gunaran selaku kepala sekolah jazakallah khairan yang telah menyampaikan beberapa poin-poin penting diantaranya meyakinkan kepada orang tua bahwa di sekolah kita memiliki ekosistem antara siswa yang sifatnya egaliter artinya siswa tidak ada senioritas lalu yang berikutnya antara guru dengan siswa juga terbiasa adanya komunikasi yang fleksibel artinya guru tidak seperti orang-orang yang keumumnya ditemukan di beberapa sekolah negeri yang ditakuti atau yang yang tidak diharapkan kehadirannya dan yang lain sebagainya tapi antara guru dengan murid iklim komunikasi yang terbangun itu sangat fleksibel baik untuk kesempatan yang ketiga selanjutnya akan disampaikan beberapa poin-poin teknis pembelajaran dan juga kurikulum yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yakni Bapak Habibie Mustafa sudah hadir Bapak Habibie Mustafa disini? soalnya videonya gak aktif Pak Habibie Mustafa hadir? ya baik baik waktu dan tempat kami persilahkan silahkan Pak Habibie Mustafa ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Ahli Hwa Sahbihi Wa Mawwalah Mabat yak perkenalkan saya Habibie Mustafa biasa dipanggil disini dengan panggilan Pak Habib ya saya disini diberikan amanah sebagai wakil kurikulum dimana disitu ada sebentar saya lanjutkan oke beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait dengan kurikulum adalah saya share dulu file-nya bisa dilihat ya bapak-bapak ibu-ibu oke mungkin yang suaranya masih belum di-unmute saya mohon agar berkenan untuk di-unmute dulu suaranya oke poin pertama yang akan saya sampaikan terkait kurikulum adalah terkait model pembelajaran model pembelajaran yang akan kita sajikan di tahun ini adalah model pembelajaran online online karena karena sudah pada tahulah tahun ini adalah di mana apa namanya terjadi pandemi ya pandemi mudah-mudahan pandemi ini segala berlalu oke untuk metode online ini atau model pembelajaran online ini kami menggunakan 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 platform google form menggunakan google form menggunakan platform google classroom google classroom maaf google classroom yang sudah kami manage ya kemudian jumlah pertemuannya ada 10 pekan ada 10 pekan pertemuan nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu ingin lebih tahu detailnya nanti saya share atau saya tampilkan kalender pendidikannya kemudian yang kedua model pembelajaran offline nah model pembelajaran offline ini dilakukan selama 5 pekan oke jadi total dalam 1 semester semester pertama ya itu kurang lebih ada 15 pekan efektif yang diisi oleh pembelajaran KBM ya baik itu PJJ atau online ataupun yang offline nah maksudnya offline di sini adalah siswa melakukan pembelajarannya dari rumah bukan offline datang ke sekolah nah dengan melakukan projek-projek tertentu yang di diberikan oleh guru jadi sebenarnya ini semi ya semi online tapi tidak sampai ada hari pertama itu tugasnya ini ini projeknya ini 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 kemudian dikerjakan selama 1 pekan jadi nanti ada kurang lebih 5 projek ya gitu nah projek ini ada 3 jenis yaitu projek kolaboratif yang dimana siswa-siswa nanti mengerjakan secara berkelompok ya beberapa orang dan kemudian yang kedua ada projek mandiri yang ketiga ada tugas mandiri nah jadi dalam 5 pekan ini ketiga kegiatan tadi projek kolaboratif projek mandiri dan tugas mandiri ini dilakukan oleh siswa selama 1 pekan selama 1 pekan 1 projek berarti kalau ada 5 pekan berarti ada 5 projek kolaboratif 5 projek mandiri dan tugas mandiri begitu lah kurang lebih kemudian sesi dalam PJJ sesi dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu ada 4 sesi dimana 1 sesinya itu 60 menit kita mulai jam 7.30 kurang lebih oh ada di tengah ini maaf sesinya atau pembagian sesinya kurang lebih seperti itu seperti ini jadi sesi pertama jam 7.30 sampai jam 8.30 kemudian masuk kembali di sesi kedua pada jam 8.30 sampai 9.40 dan seterusnya ini sampai jam 12 atau sampai zuhur nah setelah zuhur selesai gitu kan ketika pembelajaran PJJ di hari itu gitu itu terkait dengan model pembelajaran yang akan dilakukan di semester ganjil ini oke kemudian tanggal 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 penting atau agenda agenda dalam satu semester ini ini dua bulan kedepan dua bulan kedepan itu di tanggal 1 Juli eh maaf maaf 1 Juli maaf di 13 Juli 13 Juli itu kita mulai masuk mulai masuk di hari Senin sampai dengan tanggal 17 Juli itu adalah masa MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah kemudian di pekan berikutnya tanggal 20 sampai 24 dan tepatnya ini tanggal 29 itu dilakukan MPKS atau masa perkenalan keorganisasian sekolah jadi ada dua pekan kurang ya dua pekan kurang MPKS gimana ini nanti yang akan mengampunya adalah guru-guru dan juga OSIS kalau yang dua pekan ini kalau yang satu pekan pertama itu diampu oleh guru-guru guru-guru ya bapak-bapak ibu-ibu kalau ingin melihat kalender pendidikan lebih lengkap bisa dilihat di link yang ada di bawah bit.ly kaldik minsk ganjil minsk 2020 gitu oke poin selanjutnya masih terkait dengan kegiatan belajar mengajar hanya ini adalah kegiatan yang di handle oleh salah satu program SMAFG yaitu FG College Futuregate College jadi kita punya program sendiri dimana program ini tujuan utamanya adalah menghantarkan anak-anak atau siswa-siswa SMAFG ke perguruan tinggi yang diinginkan gitu kan atau perguruan tinggi yang diunggulkan program program pertama yang disampaikan ke siswa adalah diagnostic test ini terkait apa namanya program FG College artinya kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan untuk menghantarkan siswa-siswa SMAFG ke perguruan tingginya jadi ini terkait dengan perguruan tinggi lah ya nah diagnostic test ini adalah program tryout tepatnya jadi kita melaksanakan tryout SBM-PTN Lipia dan juga pembahasannya jadi SBM-PTN dan juga Lipia kedua seleksi perguruan tinggi ini kita utamakan kalau SBM-PTN itu kan tentu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia yang kita sudah pada tahu perguruan tingginya bagus-bagus dan Lipia Lipia tentunya dinia kalau untuk Lipia ini khusus untuk jurusan bahasa saja jadi kita sajikan kepada siswa soal-soal yang pernah muncul di seleksi sebelumnya soal-soal Lipia dan Alhamdulillah kita banyak lulusan-lulusan Lipia guru-gurunya sehingga sudah pada tahu seperti apa soal-soal yang sering muncul apalagi kita sering update-update informasi kemudian kemudian ini kegiatan diagnostic test ini biasanya diselipkan atau dimasukkan di kegiatan KBM di sesi awal biasanya satu sesi tersendiri untuk tryout dan juga pembahasannya yang selanjutnya adalah kegiatan intensive course dimana kegiatan ini adalah kegiatan tambahan atau pengayaan disebutnya pengayaan untuk mempersiapkan diri siswa ke perguruan tinggi kalau tadi diagnostic test itu adalah tryoutnya maka kalau ini adalah pembelajarannya materi-materinya kita kaji kaji kembali terkait dengan SBM PTN dan ini program ini hanya untuk kelas 12 saja kalau diagnostic test ini semua kelas 10, 11, 12 kita berikan tryout-tryout setiap pekan ini kalau ini intensive course ini hanya untuk kelas 12 jadi nanti siswa-siswa atau anak-anak bapak ibu ketika kelas 12 nanti akan ada program ini pengayaan ya pengayaan materi-materi terkait SBM PTN dan juga beberapa mungkin terkait LIPIA gitu kan selanjutnya ada remedial asisten nah program ini kita buat untuk memperbaiki nilai untuk memperbaiki nilai rapot siswa jadi kita pilih itu siswa-siswanya jadi tidak semua siswa diperbaiki rapotnya tentu kita pilih juga jadi mungkin yang termasuk lima besar nanti kita lihat dari semester satu dari skala lima semester itu grafiknya itu naik ataukah turun jadi jika ada grafik yang turun maka di nilai itulah akan kita bantu untuk dinaikkan dinaikannya dengan cara apa ya tentu dengan memberikan evaluasi-evaluasi mereview kembali materi-materinya lalu diberi evaluasi kepada mereka kemudian ini kegiatan selanjutnya ada gotu kampus kegiatan mengenakan peserta didik pada dunia kampus bisa kunjungan-kunjungan ke kampus tertentu atau kita mengikuti kuliah beberapa hari yang diselenggarakan oleh kampus tersebut yang seperti dilakukan oleh IPB tahun 2019 kemarin kita ikut kuliah sehari di IPB dan sejenisnya gitu kan kemudian kegiatan lainnya interstelle atau penurusan terhadap bakat minat peserta didiknya jadi bedanya dengan penelusuran bakat minat ketika di awal-awal masuk kelas 10 atau kelas 1 kalau kelas 10 atau kelas 1 itu memetakan apakah jurusannya IPA IPS atau bahasa mana yang lebih cocok untuk siswa tersebut nah tapi kalau ini ini adalah memetakan siswa itu mau kuliahnya di jurusan apa gitu kan nah jadi lebih fokus ke perguruan tinggi nanti disini juga nanti ada wawancara ada talent mapping juga nanti seperti itulah pokoknya ini untuk kepentingan kuliah untuk kepentingan kuliah agar tidak ada istilah salah jurusan gitu biar anak-anak bapak ibu tidak sampai salah jurusan masuk perguruan tinggi oke selesai ini beberapa kegiatan dari program FK College yang merupakan bagian dari kurikulum pembelajaran SMA Futuregate cukup silakan Bapak Rezeki Aji saya tutup dulu kali ya Aji halo Pak Aji mana ini selamat menikmati Silakan Pak Rizky Haji, saya cukupkan sampai sini. Jika ada pertanyaan mungkin bisa nanti di belakang. Baik, sudah cukup Pak Bibi Mustafa. Atau masih ada lagi yang ingin disampaikan? Cukup, nanti lewat pertanyaan saja jika ada yang belum lengkap. Oke. Baik, terima kasih Pak Bibi Mustafa atas informasi dalam bidang kurikulum yang telah disampaikan. Nanti insya Allah slide-slidenya akan disampaikan oleh kami melalui grup info PSB ya Bu ya. Tahun 2020-2021 yang sudah Bapak dan Ibu ikuti bersama-sama di dalamnya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada kesiswaan, yakni Bapak Ustadz Rifpul Fendi yang akan menyampaikan beberapa poin-poin dalam tata tertib yang berlaku di SMA Feature Gate. Lalu apakah sanksinya seperti bagaimana modelnya dan hal-hal teknis lainnya nanti akan beliau sampaikan. Sudah siap Pak Rifpul? Pak Rifpul Fendi? Ya, sudah siap Pak Rifpul, insya Allah. Baik, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Antum untuk menyampaikan hal-hal teknis dalam bidang kesiswaan. Silahkan. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Bismillah, Alhamdulillah. Salatu salamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ta'ad. Terima kasih kepada Bapak Rizky Haji. Selanjutnya dari kami, pihak kesiswaan, insya Allah akan menyampaikan yang seharusnya, karena saat ini adalah yang berlaku kegiatan pembelajaran PJJ. Seharusnya kami menyampaikan tata tertib ataupun peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Itu yang ada hubungannya dengan PJJ, pelaksanaan PJJ secara offline atau tetap muka. Maka di sini kami insya Allah akan lebih fokus kepada peran kami, kesiswaan. Dan rekan-rekan kami di jajaran kesiswaan, bagaimana peran kami di SMA Feature Care ya. Maksudnya adalah lebih kepada alur komunikasi dan informasi terhadap informasi sekolah ke orang tua ataupun sebaliknya dari orang tua ke sekolah. Ini di pengaturan sebentar ya Bapak, maaf. Kami share. Bagaimana cara ini sebentar ya. Mohon maaf. Slide-nya sudah tampil Pak. Sudah tampil ya. Ya. Ini kita lebih fokus kepada alur komunikasi antara SMA Feature Gate dengan wali murid atau pihak sekolah dengan wali murid terkait peserta didik. Nah, di kami SMA Feature Gate itu lebih menekankan peran wali kelas, menitibatkan peran wali kelas dalam hal komunikasi antara sekolah dengan wali murid terkait peserta didik. Di sini sudah bisa Bapak dan Ibu lihat sekolah dengan wali murid atau sebaliknya wali murid dengan sekolah. Kita lebih menekankan kepada peran wali kelas. Jadi, ada apapun itu kita menitibatkan kepada wali kelas. Ada di sini sekolah, sekolah orang tua. Sekolah ke orang tua. Itu kita lewat perantara wali kelas di sini. Kemudian orang tua ke sekolah pun melalui perantara wali kelas di sini. Kita ingin... Sudah bisa tampil ya? Afan Ustadz, mungkin antum fullscreen itu tampilannya. Biar lebih jelas. Sudah? Oke, sip. Saya sekolah Fahiran. Ini pakai anotez ya. Ini ya. Ini. Pun demikian. Guru Mappel, misalkan ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tua pun melalui wali kelas. Karena kita ingin menciptakan Islam. Membuat ini, bonding gitu antara wali kelas, siswa, dan orang tua. Dan yang sudah terjadi di kita itu demikian. Orang tua dan wali kelas atau wali muda dengan wali kelas itu membentuk komunikasi yang intens tentunya ya. Yang sifatnya komunikatif dan informatif seperti itu. Yang sudah kita laksanakan sejauh ini gitu. Dan alhamdulillah demikian adanya. Komunikatif dan informatif. Maksudnya adalah wali kelas sebagai representasi pihak sekolah ke wali murid. Dan juga sebaliknya. Menyangkut perizinan. Itu baik izin tidak hadir maupun izin pulang. Izin tidak hadir berarti sebelum berangkat sekolah. Ini kalau bukan PJJ ya Pak. Maksudnya Bapak Ibu kalau normal gitu ya. Izin tidak hadir berarti ketika memang tidak berangkat ke sekolah. Atau izin pulang manakala anaknya di sekolah kemudian karena kodarullah entah sakit atau ada urusan yang lainnya. Urusan keluar dan lain sebagainya. Maka itu melalui wali kelas. Jadi tidak nelfon ke mana nomor sekolah yang utama itu. Atau ke tata usaha, administrasi dan lain sebagainya. Tapi melalui wali kelas. Kemudian ketidakhadiran. Ketidakhadiran ini, ini ketika sudah KBM sudah berlangsung atau KBM sudah berlangsung. Kemudian didapati ada siswa atau putra dari Bapak Ibu tidak hadir. Maka guru piket mendapatkan laporan dari guru mapel. Kemudian guru piket konfirmasi kepada wali kelas. Pak, si pulang tidak hadir. Maka peran wali kelas di sini berlaku. Jadi sekali lagi kami tekan buahnya kita lebih menetik beratkan peran wali kelas. Atau lebih menegaskan peran wali kelas. Kemudian wali kelas konfirmasi kepada wali muda atau orang tua terkait ketidakhadiran sifulan. Kadang kita dapati beberapa kali sih dapati. Ada siswa dari rumah berangkat ternyata tidak sampai ke sekolah seperti itu. Maka ini konfirmasi dari guru piket. Informasinya dari guru mapel yang ngajar di kelas. Kemudian sampai ke guru piket. Guru piket sampai ke wali kelas. Kemudian wali kelas konfirmasi ke wali murid. Seperti itu. Dan informasinya nanti disampaikan sampai ke guru piket. Nanti ada penjelasannya insya Allah. Kemudian kejadian selama di sekolah atau kejadian selama di rumah. Tadi kan timbal balik antara wali murid dengan wali kelas. Jadi kejadian selama di sekolah misalkan ada apa gitu terkait peserta didi atau putra bapak dan ibu. Maka insya Allah wali kelas akan berusaha berperan aktif untuk menjalin komunikasi atau memberikan informasi terkait putranya. Demikian misalkan ada sekiranya kejadian yang luar biasa gitu mudah-mudahan tidak terjadi. Semoga kita berharap baik-baik saja. Di rumah gitu, kita berharap orang tua komunikatif atau informatif gitu. Menjalin komunikasi dengan wali kelas. Pak, putra saya seperti ini, seperti ini. Biasanya pun demikian kita. Kita ada curhatan gitu, Pak. Makanya itu dari orang tua putra saya seperti ini, disini. Itu biasanya wali kelas dari tempat-tempat inilah sharing gitu, seperti itu. Demikian gitu, Pak. Kemudian terkait perkembangan dan stagnasi. Maksudnya adalah prestasi dan lain sebagainya. Di SMA Feature Kit, alhamdulillah beberapa kali kita termasuk salah satunya adalah adanya turnamen-turnamen dan lain sebagainya. Ataupun lomba-lomba tahfe dan lain sebagainya. Ada juga dari pihak, apa ya, namanya Pak Haji? Yang menangani pembuatan video dan lain sebagainya itu. Apaan? Kelas meeting apa? Ini ya, time media center, Pak. Oh, media center. Baik. Itu kerap kali kita merekam atau membuat video. Misalkan kayak siswa membaca surat apa gitu. Kemudian kita ini ya. Kita share di YouTube dan lain sebagainya. Itu kita juga akan men-share ke orang tua. Kayaknya ini ya. Oh, si Fulan, alhamdulillah. Ini apa? Ikut lomba tahfe dan menang. Atau misalkan bacaannya bagus, kemudian kita rekam videonya dan kita taruh di YouTube. Itu, selain untuk motivasi dan lain sebagainya. Nah, salah satu wadah untuk menjalin komunikasi tadi dan sharing informasi itu kita grup WhatsApp ya, antar ini wali murid dengan wali kelas. Dan insya Allah kita, kebijakan kami, ke depannya insya Allah membedakan antara wali murid putra, maksudnya bapak-bapak, laki-laki, dan perempuan. Kita bedakan. Misalkan di kelas IPA gitu ada 36 siswa. Kebetulan yang mungkin yang bersedia untuk aktif di WA, itu salah satu dari keduanya. Misalkan bapaknya, maka yang kita masukkan ke grup adalah bapak dan grupnya adalah grup bapak-bapak saja. Kalau misalkan si Fulan yang berkenan adalah ibu, maka yang kita masukkan adalah ibu, kemudian ke grup ibu-ibu saja tidak campur gitu. Kalau misalkan berkenan keduanya, insya Allah, alhamdulillah, maka kita masukkan keduanya ke grup yang nantinya terpisah antara laki-laki dan perempuan, ikwan dan akalatnya, insya Allah. Kemudian di grup itu untuk hal-hal yang bersifat umum, ada pun yang sensitif atau misalkan sifatnya pribadi, maka kami sangat tekankan untuk japri atau bisa calling tentunya. Komunikasinya dengan penuh adab dan menyesuaikan waktu, karena guru juga mungkin punya jam mengajar. Kemudian ketika jam-jam istirahat juga guru punya hak untuk istirahat. Atau misalkan di luar jam bekerja, maka mereka juga punya hak untuk family time dan sebagainya. Maka ada baiknya sebelum berkomunikasi dan memberikan informasi, saling bertanya dulu pun nanti insya Allah akan kami tekankan kepada wali kelas untuk penuh dengan adab. Maksudnya bagaimana ada waktu sebelumnya dibuka dulu pembicaraan bagaimana ada waktu kapan dan sebagainya. Dan itu alhamdulillah kami sudah sampaikan ke beberapa, maksudnya sudah kepraktekan lah seperti itu, ke beberapa wali murid dan sebagainya. Berikutnya terkait ketidakhadiran dan perizinan. Ini alur yang kami lakukan, perizinan tadi yang sudah disampaikan di awal. Perizinan itu wali murid menyampaikan ke wali kelas. Nah, hilang, saya pencet. Wali kelas menyampaikan ke guru piket, guru piket nanti informasinya ke guru mapel atau konfirmasi ke guru mapel bahwasannya si fulan izin tidak hadir. Sudah, maka insya Allah nanti akan input ke database jibas. Karena sudah konfirmasi maka insya Allah akan tercatat. Berikutnya ketidakhadiran. Ketidakhadiran tadi adalah guru mapel yang sudah ngajar ternyata. Mendapati si fulan tidak hadir. Maka konfirmasi ke guru piket, guru piket ke wali kelas, kemudian wali murid, dan seterusnya tadi sudah kami sampaikan di awal. Kemudian konfirmasi wali kelas ke guru piket, karena ini sudah mendapatkan informasi bahwasannya memastikan. Bahwasannya si fulan tidak hadir. Maka tidak serta-merta kita catat si fulan tidak hadir, maka tidak. Atau kita alfa begitu saja tidak. Tapi ada konfirmasi sebelumnya dan informasi untuk memastikan bahwasannya memang fulan ini tidak hadir. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, ya sekolah kepada wali murid. Insya Allah demikian. Kalau sudah konfirmasi dan sudah fix atau valid datanya, baru kita input ke database atau e-base. Seperti itu. Bapak. Nah, ini kita dapati. Ada orang tua yang merasa shock, baca shock ya karena shock, bukan kata baku. Ketika tiba-tiba mendapatkan informasi bahwasannya ini kejadian. Bahwa anaknya tiba-tiba mendapatkan surat peringatan. Kaget tentunya orang tua, sebagai orang tua tentu kaget. Tiba-tiba anaknya mendapatkan peringatan, surat peringatan satu. Atau anaknya tiba-tiba jauh hari dalam semester kedua atau satu tahun berjalan, anaknya tidak naik kelas, diinfokan bahwasannya anak bapak atau ibu tidak naik kelas. Padahal orang tua tersebut merasa anaknya selama ini baik-baik saja. Tentu hal ini sangat-sangat tidak kita inginkan. Oleh karena itu, di sini pentingnya menjaga komunikasi dan senantiasa berbagi informasi antara wali murid dengan wali kelas pun sebaliknya, seperti itu. Untuk mengantisipasi orang tua shock, tentunya antisipasi hal yang sebisa mungkin bisa kita carikan jalan keluar sebelum terjadinya. Tentu jauh-jauh hari sebelum hal-hal yang tadi terjadi, itu kita bisa carikan jalan keluar. Oleh karena itu, sebisa mungkin, dan kita berharap tentunya baik-baik saja yang terjadi ya, sebisa mungkin ketika ada kejadian apa, itu kita menugaskan kepada wali kelas untuk menyampaikan. Memang kita sifatnya adalah terbuka saja, disampaikan semuanya terbuka kepada wali murid. Kecuali memang hal-hal yang tidak perlu disampaikan ke wali murid lah, tentunya ada masalah yang kecil gitu misalkan, maka tidak perlu. Kalau misalkan dirasa masalah tersebut adalah masalah yang krusial atau serius gitu, maka harus disampaikan ke wali murid. Artinya wali murid berhak tahu, atau wali kelas wajib memberikan informasi tersebut kepada wali murid, sehingga tidak terjadi kejadian yang seperti ini. Pentingnya menjaga komunikasi dan saling berbagi informasi antara wali murid dengan wali kelas, atau bahasa garis besarnya adalah pihak sekolah dengan orang tua siswa, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang tadi sudah kita nampaikan, bahasanya tatip secara offline atau tetap muka normal biasa itu ada lampirannya tadi seharusnya kita, namun belum kita cantumkan, insya Allah nanti kita akan share, share di grup, nanti file-nya. Ini kita lebih menetik beratkan tata tertip selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Yang pertama adalah, tentunya siswa bersedia mengikuti seluruh kegiatan PJJ, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tadi sudah di-share oleh Bapak Kurikulum, kemudian memakai seragam, atasan putih, ini seragamnya nanti insya Allah akan, jadwal seragamnya nanti akan di-share insya Allah jadwalnya. Pramuka atau batik bebas, yang rapi tentunya batiknya tidak, gambar yang tidak sopan gitu, tidak ada gitu. Kemudian mengerjakan tugas dari Guru Mapel, ini secara umum, mengerjakan tugas dari Guru Mapel, karena tugas digunakan sebagai acuan kehadiran, dan insya Allah tugasnya memang jumlahnya atau porsinya kecil sedikit, sehingga tidak dirasa berat untuk semua siswa insya Allah. Jadi ketika siswa mengerjakan tugas, maka salah satunya indikator kehadiran itu salah satunya adalah siswa mengerjakan tugas. Tentunya di poin pertama dan kedua ini juga perlu ditekankan tentunya, seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Mungkin secara umum itu saja yang bisa kami sampaikan dari jajaran kesuswaan insya Allah. Terima kasih jajaran wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita dan ketenang kita, termasuk orang-orang yang soleh insya Allah. Karena kesolehan orang tua akan memberikan dampak atau asar yang baik terhadap putra-putri mereka. Insya Allah kita berharap demikian, dan kita insya Allah akan berusaha menjadi orang-orang yang, soleh, dan insya Allah demikian. Tapi mungkin cukup itu dari kami, Pak Rizky Haji, jajakumlah khairan. Jika ada pertanyaan bisa lewat chat, insya Allah. Jadi akan berusaha kami tanggapi. Terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Rifkul Fendi. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyampaikan poin-poin dan butir-butir dalam tata tertib kesiswaan yang disampaikan. Nanti akan kita share juga beberapa slide-slide, termasuk kalender pendidikan di grup WA yang sudah ada. Dan yang perlu digarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Bapak Rifkul Fendi adalah aktivitas komunikasi antara wali murid dengan sekolah intensitasnya akan lebih banyak bertumpu kepada wali kelas. Oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu ketika sudah ada pembagian kelas nantinya, agar memiliki nomor handphone yang valid sampai dengan 3 tahun. Dan kita juga mendampingi siswa dengan wali kelas yang sama selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun wali kelasnya itu. Jadi kelas 10, wali kelasnya sama Pak Rifkul misalkan. Nanti kelas 11 juga Pak Rifkul dan kelas 12 juga bersama dengan Pak Rifkul. Tujuannya agar wali kelas juga dapat memonitoring perkembangan tumbuh kembang siswa khususnya di usia remaja menuju kedewasaannya yang lebih baik. Oleh karena itu kami berharap komunikasi yang baik antara sekolah dengan wali murid melalui wali kelas dapat intens dan seaktif mungkin dapat terjadi. Sehingga tidak ada hal-hal yang membuat shock di kemudian hari. Oke selanjutnya, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, kurang lebih kita... Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira Pak Wahyu Digunaran? Dari pimpinan-pimpinan? Pak Gunaran? Cukup, insya Allah cukup. Oh cukup. Kita bacakan pertanyaan aja gitu ya. Dari wali murid. Oke, nanti yang jawab, giliran aja siapa yang berkenan untuk menjawab. Saya scroll dulu beberapa grup chatnya. Yang mau bertanya silahkan, masih kita buka kesempatan untuk bertanya. Mudah-mudahan sampai dengan jam 11 nanti kita cukupkan acara ini. Insya Allah. Oke, pertanyaannya adalah yang pertama. Bentar. Schedulenya apakah akan di-share via WA? Ya, nanti schedule-nya akan di-share via WA. Insya Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Selma Sakira. Apakah FG mengadakan program AFS dan menawarkan program scholarship AFS ini apa? Mungkin Pak Wahyu Digunaran bisa menjawab atau Pak Anik Darojat, pelaku direktur. Tentang program AFS dan menawarkan program scholarship bagi siswa. Silahkan. Pak Anik atau Pak Gunaran? Ya, mungkin supaya tidak salah mis atau miskomunikasi, AFS ini kepanjangannya apa dulu? Karena ada banyak sekali... Mungkin Bu Selma Sakira bisa menuliskan kembali di chat untuk memberikan pengertian tentang AFS ini. Sambil menanti kita tanya, ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini kesiswaan mungkin. Untuk kegiatan penjurusan siswa kelas 10 dilakukan selama berapa lama? Silahkan Pak Rifkol. Untuk penjurusan langkah yang pertama akan kita lakukan dan sudah kita mulai ya, itu psikotest dulu ya Pak Aji ya. Kita adakan psikotest dulu, kemudian salah satunya adalah rangkaian penjurusan psikotest, kemudian nanti interview atau wawancara dengan Pak Rizky Aji sendiri tentunya dengan persiswa satu-satu gitu. Kemudian nanti proses atau hasilnya, hasilnya di bulan kedua ya Pak Aji ya, di bulan kedua. Ada pun mekanisme yang pertama adalah kita sudah menetapkan siswa misalkan Rizky Aji gitu ya, karena sesuai dengan pilihannya di IPA, maka kita sudah tempatkan Rizky Aji di, Pak Rizky Aji misalkan Rizky Aji di IPA sudah. Atau misalkan Rifkol Fendi, maka Rifkol Fendi mili IPS, maka sudah kita taruh di IPS. Jadi itu Ibu, Bapak. Ada pun psikotest dan interview, itu sifatnya adalah untuk validasi data atau istilahnya untuk konfirmasi. Misalkan kita akan mendapati, Bapak-Ibu, ternyata Rizky Aji itu bersikeras ingin masuk IPA. Ternyata, sekadar Allah dan psikotest, hasil psikotest menunjukkan bahasanya Rizky Aji disarankan untuk masuk IPS. Maka kita adakan salah satu adalah rapat penjurusan itu nanti. Rapat penjurusan kita laksanakan dan akan kita tentukan tentunya dari beberapa poin gitu kan. Salah satunya adalah psikotest memutuskan IPS. Minat, IPA. Akademis, IPS. Maka porsi untuk menjadikan dia sebagai anak IPA adalah 30% kan, misalkan itu komponennya gitu kan. Maka kita akan usahakan dia masuk IPS. Kalau misalkan memang Pak Rizky Aji bersikeras untuk masuk IPA, maka kita adakan namanya pemberian ujian atau soal perimeter kedua. Karena Pak Rizky Aji bersikeras untuk masuk IPA, maka kita kasih soal perimeter kedua, itu tes perimeter kedua untuk tes masuk IPA. Kalau misalkan lulus di tes tersebut, maka kita berikan kesempatan untuk masuk IPA. Nah, kalau darurat ternyata Pak Rizky Aji ini gagal untuk tes perimeter kedua, maka mau tidak mau ya, kita tetap sarankan Pak Rizky Aji untuk masuk ke IPS. Seperti itu, Pak Ibu. Itu secara umum. Baik, terima kasih Pak Rizky Fendi. Saya bantu jawab juga Bapak Ibu bahwasannya, pola penjurusan yang umum itu, kalau offline, kita biasanya menjaring kuisioner dulu dari wali murid dan juga siswa. Lalu, yang berikutnya, kita akan adakan tes psikotest yang bekerjasama dengan lembaga psikologi. Dan yang nomor tiga, biasanya kita akan mengadakan kegiatan interview oleh saya sendiri di ruangan secara offline. Selain, nanti biasanya saya akan menilai banyak aspek dari A sampai Z, termasuk juga gestur siswa ketika saya interview, dan hal-hal lain lah yang terkait dengan kepribadiannya, bukan hanya sekedar persiapan-persiapan yang ia akan gunakan atau ia butuhkan di masa depan untuk memilih perguruan tinggi negeri, dan bahkan penjurusannya ketika di sekolah. Cuma ketika masa pandemi ini nanti kita akan menginformasikan kembali bagaimana mekanisme interview-nya, apakah interview-nya satu per satu, yang abdara Allah jumlah siswanya juga cukup banyak, ada kurang lebih 105 atau 110 orang mungkin pada kesempatan hari ini yang mendaftar di SMA FutureGate dan melakukan daftar ulang. Jadi nanti insya Allah akan diinformasikan berikutnya untuk yang interview. Yang untuk interview akan diinformasikan apakah nanti akan menggunakan interview atau akan menggunakan kuisioner yang modelnya sama dengan interview untuk diisi dalam periode waktu tertentu dan jumlah siswa dibagi beberapa gelombang. Itu mungkin yang bisa saya jawab, karena saya juga yang menghandle urusan ini selaku bimbingan counseling. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bertanya terkait dengan penjurusan. Terus ada pertanyaan dari Pak Lukman Bagas. Ini mungkin untuk Pak Habibie Mustafa. Afwan Ustadz, anak-anak selama PJJ belum dibagi per kelas ya? Mungkin dijawab oleh kurikulum bagaimana mekanisme pembagian kelasnya selama PJJ bila ada. Silakan Pak Habibie Mustafa. Nanti ketika tanggal, tanggal berapa ya? Bulan Juli, Agustus nih. Bulan Agustus. Ketika sudah masuk bulan Agustus, itu kan sudah selesai kemetaan atau penjurusan ya. Ya berarti di situ sudah terbagi-bagi kelasnya di jurusan masing-masing. Ya berarti sudah, ini sudah ready gitu kan. Sudah senang untuk belajar dan itu apa namanya, menjawab pertanyaan tadi. Apakah sudah dibagi per kelas? Ya, sudah. Berarti untuk sementara, selama satu bulan ini, di pertengahan bulan Juli sampai dengan akhir, kegiatan siswa masih belum dibagi kelasnya sambil menunggu penjurusan. Ya, betul. Itu kan MPLS dan MPKS kan selama bulan Juli ini. Dan nanti setelah bulan Juli atau Agustus nanti kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Habibie Mustafa. Selanjutnya, masih Pak Arief, cool nampaknya ini. Untuk kegiatan MPLS dari Abu Torik, apakah sudah dimulai besok? Silakan Pak Arief, cool. Ya, insya Allah untuk MPLS dimulai besok. dimulai pukul 8, insya Allah. Yang tentunya di hari pertama kita akan ramah-tamah dan pengenalan seputar lingkungan sekolah, guru-gurunya, dan perkenalan antar selama insya Allah. Seperti itu, kurang lebih. Untuk hari pertama. Nanti insya Allah jadwalnya akan di-share. Di-share juga, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Arief, cool. Ini pertanyaan mungkin untuk Kepala Sekolah atau Direktur Pendidikan ya, Pak Anik Darwajat. Untuk buku-buku selama kelas KBM online, bagaimana? menggunakan apa dan seperti apa modelnya? Silakan. Pak Anik atau Pak Gunaran mungkin. Itu panas banget. Lu kalau misalnya mendidih banget. Mungkin mendidih. Pak Gunaran itu ya. Baik, saya jawab mungkin. Nanti kalau kurang ditambahkan oleh Pak Gunaran. Dan prinsipnya memang buku itu ada dua ya. Ada buku yang sifatnya cetak dan digital. Kemudian buku itu, bagaimana kebijakan sekolah kami? Insya Allah, ke depannya kita mengembangkan modul. Mengembangkan handout pembelajaran oleh guru sendiri. Sehingga guru itu menyusun materi pembelajaran. Mengapa tidak menggunakan buku-buku yang beredar? Bagi kami, khususnya di masa pandemi dan juga seterusnya, ada misi-misi pendidikan yang perlu kita kita tanamkan. Jangan ada hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita ajarkan, yang muncul di buku-buku itu, beberapa buku. Contoh misalkan ya bahasa Inggris ini. Ada di bawah atau apa namanya, bacaan wacana mengenai birthday, misalnya ulang tahun, atau bahkan mungkin wacana mengenai Valentine Day. Nah, itu yang kita hindari, sehingga kemudian kami meminta atau memberikan arahan kepada guru untuk membuat handout atau modul pembelajaran dan kemudian kita juga melakukan beberapa kali pelatihan ya untuk agar guru itu bisa melakukan, ya kalau bahasa ini islamisasi atau membuat kerangka islamic worldview, pandangan Islam terhadap subjek mata pelajaran itu. Nah, sehingga saat ini kita sedang masih memproses untuk modul-modul pembelajaran itu yang sifatnya digital. Kemudian ada beberapa buku barangkali yang memang harus cetak ya, yang terutama buku-buku dunia yang kita menggunakan buku yang beredar di luar karena itu memang lebih selamat ya insya Allah buku-buku cetak, yang buku tawhid atau buku bahasa Arab atau kitab-kitab yang lain. Maka itu kita siapkan pengadaannya, kemudian nanti akan dibagikan. Namanya teknis pembagiannya nanti insya Allah akan disampaikan. Kemudian apakah mau dikirim atau diambil satu-satu atau bagaimana mengenai yang cetak. Tetapi sebagian yang lain, terutama buku-buku atau pelajaran umum adalah modul dan itu digital ya. Mungkin Pak Kudaran bisa menambahkan. Silahkan. Ya, terkait buku ya. Tadi sudah disampaikan secara, sebenarnya sudah cukup ya. Tapi memang nanti dalam proses pembelajaran pun akan ada tambahan-tambahan. Afwan, Pak Gunaran suaranya agak keras. Ya, cek. Ya, oke, sif. Masuk, beres. Jadi, insya Allah tidak hanya sekedar tadi modul yang sudah kita coba inventaris dan dalam proses tahap finalisasi. Dan mungkin juga nanti para peserta didik akan ada tambahan-tambahan source yang lain dari guru maful masing-masing seperti itu. Ini masih PJJ. mungkin bentuknya akan berbentuk e-book ya. Digital, buku digital. Berbeda dengan tadi buku-buku dinia pun kita sudah siapkan, sudah inventaris. Buku yang dibutuhkan apa saja. Itu pun dalam proses insya Allah. Ketika bulan Agustus dimulai pembelajaran, insya Allah Allah mudahkan itu sudah tersedia. Begitu, Bapak, Ibu sekalian. Sepertinya cukup, Pak Rizky Haji. Baik, terima kasih, Pak Wahyu Digunaran. Saya pikir untuk buku nanti mungkin akan ada sesi khusus bagi orang tua kali ya. Seminar terkait dengan Islamisasi Saints atau Islamic worldview dalam pembelajaran di UPM Aftergate mungkin. Mungkin menambahkan Pak Rizky Haji mungkin secara umum bahwasannya tidak hanya proses tadi sudah sampaikan Pak Rizky Haji komunikasi antara sekolah dengan rumah dengan orang tua. Pun mungkin karena ini masih awalan mungkin ini momen yang baik juga mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian apabila nanti ada rentetan agenda terkait dengan proses pendidikan bagaimana kita menyambahkan visi dan misi pendidikan mohon kesedihannya untuk hadir ketika memang nanti ada undangan bentuknya sosialisasi atau bentuknya sharing-sharing seperti itu. Itu saja mungkin Pak Rizky Haji. Baik, terima kasih Pak Wahyu Digunaran. Selanjutnya Ibu Selma Sakira tapi ini yang tadi AFS-nya dijawab belum? Saya belum scroll lagi ke bawah takutnya hilang. Pertanyaannya untuk Pak Habibie Mustafa mungkin yang yakni kalau wali kelas berlaku sampai dengan 3 tahun berarti komposisi kelas tidak berubah selama 3 tahun kah atau bagaimana? Silakan Pak Habibie Mustafa. komposisi kelas iya tidak ada perubahan tidak ada perubahan karena ini Pak mungkin ditambahkan karena memang jurusan kan sudah masuk jurusan artinya ketika di kita memang hanya ada 3 jurusan IPA, IPS atau Bahasa maka siswa itu ketika sudah masuk IPA dia akan lanjut kelas 10-nya IPA 11-nya IPA 12-nya IPA dan untuk sementara ini memang tidak ada kelas paralel ya IPA 1, IPA 2 ada cuman ya tetap komposisinya memang tetap kalau IPS kan tetap di IPS nanti sampai kelas 3 ya kurang lebih begitu kelas 12 maksudnya dan biasanya sebisa mungkin wali kelasnya itu sesuai dengan rumpun mata pelajarannya begitu ya Pak jadi wali kelas IPA dengan guru IPA wali kelas IPS dengan guru IPS iya betul betul Pak Haji iya betul selanjutnya apa? ada tambahan lagi? sudah ditanyakan ya mengenai AFS tadi ya sudah tapi belum saya scroll lagi ternyata takutnya hilangin jadi dijawab dulu mungkin Pak Haji biar nggak lupa oke oke silahkan siapa dulu panik dulu Pak Haji gunaran tuh biasanya lebih pengalaman ya tukaran pelajar memang itu pun sedang dalam tahap pengajian sebenarnya walaupun ada beberapa undangan sebenarnya tapi itu belum sampai tahap ke siswa beberapa kali memang saya sendiri mendapat bukan undangan ya tapi memang ajakan lah dari beberapa lembaga pendidikan khususnya di negara-negara barat gitu ya yang terakhir memang ada undangan itu dari Australia itu bukan pertukaran pelajar tapi pertukaran guru malah pertukaran guru jadi guru kita datang ke sana guru mereka datang ke sini tapi itu pun perlu kita masih dalam tahap pengajian tidak hanya sekedar itu tadi bentuk apa ya subjek yang akan dibawakan kita bawa subjek apa ke sana mereka bawa subjek apa ke sana tapi pertimbangannya adalah bagaimana nanti proses apa ya kesiapan dalam kultur kita apakah ini sesuai atau tidak seperti itu apakah nanti proses ini bertentangan dengan apa-apa yang sudah kita yakini terkait memang nanti karena mereka dari negara barat gitu ya seperti itu mungkin pengajian-pengajian perlu dilakukan sudah dilakukan sebenarnya tinggal nanti bentuknya kebijakan apakah kita memang buka pintu itu untuk pertukaran khususnya kita lihat guru dulu gitu ya nanti-nanti prosesnya ke siswa gitu kan karena siswa tentunya kita khawatir juga kalau memang pertukaran pelajarannya nanti tiba-tiba ke negara-negara yang memang mayoritas adalah bukan muslim gitu kan kita melihatnya adalah perkembangan bagaimana siswa ini sudah siap belum untuk menerima apa ya kultur yang yang cukup akan mendominasi mereka gitu kan benteng mereka sudah cukup kuat atau belum itu yang senang dalam pertimbangan sebenarnya walaupun memang dinas pendidikan pun membuka pintu itu untuk pertukaran pelajar tapi kita lihat selama ini walaupun lulusan kita pun akhirnya ada juga yang melanjutkan ke negeri-negeri seberang gitu ya ke Jerman atau yang lainnya gitu ya tapi itu sudah tahapan mereka sudah siap sebenarnya karena sudah 3 tahun kita tembak kita berikan filter tapi kalau untuk pertukaran pelajar masih statusnya pelajar kita masih 1 tahun belajar di SMA Future Game itu masih dalam proses pertimbangan sepertinya begitu Pak Rizky aja kita tambahkan oleh Pak Adek Zara Jad cukup atau ada lagi cukup oke ini pertanyaan mungkin terkait dengan bagaimana skema sekolah ketika covid ya Pak ya ini saya ringkas aja mungkin ada wali murid yang berharap kegiatan offline kembali dimulai mungkin ingin tahu juga apakah skenario sekolah sudah mempersiapkan untuk mempersiapkan siswa setelah kegiatan online ini atau bagaimana karena memang ada ini ada panjang cukup panjang sih pertanyaannya dari Ibu Lena Daniawati ini tapi intinya adalah bagaimana sekolah mempersiapkan skenario offline nantinya ketika masa apa ya namanya masa perizinan dari pemerintah daerah sudah dibuka atau bagaimana siasatnya lah pokoknya lebih seperti itu Pak Anik kami memahami memang sebagian orang tua ingin supaya kegiatan offline itu nanti dibuka dengan segera ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang pertama sekolah insya Allah tetap berusaha menyiapkan saat-saat ini kami juga menyiapkan bahkan sebelum sebelum penerimaan siswa baru juga kita siapkan hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan seperti penyediaan alat cuci tangan kemudian hand sanitizer dan lain-lain dan lain-lain intinya ada tiga hal yang kami pertimbangkan sebelum kami memutuskan untuk membuka sekolah yang pertama adalah dari sisi perizinan dari sisi perizinan perizinan ini adanya di zonasi zonasi itu artinya nanti kota dan satuan zonasi itu ada di pemerintah kota misalnya kota bekasi hijau kota yang lain kuning atau kota yang lain nah ketika hijau maka kemudian apakah dinas pendidikan setempat sudah mengizinkan terjadinya proses pembelajaran itu yang pertama yang kedua adalah dari sisi kesiapan kami sendiri secara internal kami sendiri sedang melakukan persiapan-persiapan seperti skenario protokol kesehatan sarana dan lain-lain sehingga menamun kami pandang sampai saat ini juga belum sampai pada tahap dimana kami yakin bahwa itu adalah sangat aman sehingga yang kedua pun masih dalam proses yang ketiga adalah kesepakatan dengan orang tua itu salah satu syarat yang diberikan oleh pendidikan ketika akan dibuka maka dia harus ada kesepakatan dengan orang tua atas dasar itulah tiga hal inilah yang kemudian nanti kami jadikan bertimbangan bahwa bekasi misalnya sudah hijau pemerintah kota sudah mengizinkan kemudian kalau SMA SMA itu satuannya adalah di provinsi maka kita juga lihat bagaimana dinas pendidikan provinsi menetapkan hal ini ketika memutuskan sudah boleh berarti kemudian tentu saat ini sampai saat itu dibuka kita sudah menyiapkan hal-hal tersebut sehingga mudah-mudahan dalam waktu ketika zona itu sudah hijau kita sudah siap untuk membuka kapan waktunya saat ini saya tidak bisa menyampaikan kapan tepatnya karena itu juga melihat dari kondisi perkembangan pandemi kita lihat dari para pakal epidemiologi seperti apa kondisinya dan kodarullah dalam beberapa hari terakhir ini kan justru ada peningkatan yang cukup signifikan sehingga kami masih mempertimbangkan untuk tetap melakukan pembelajaran jarak jauh demikian baik terima kasih Pak Anik Darwajet selanjutnya pertanyaan untuk Pak Rifkul Fendi sekaligus mungkin yang pertama adalah kapan seragam siswa akan dibagikan dan hari Senin nanti siswa menggunakan seragam apa atau sudah langsung menggunakan seragam putih atau seragam yang sopan dan diperkenankan untuk mengikuti KBM lalu yang nomor dua sekaligus saja apakah nanti ketika pembelajaran offline sudah dimulai siswa diperkenankan membawa kendaraan sendiri atau motor dan seperti apa persyaratannya silahkan Pak Rifkul yang pertama terkait pembagian seragam nanti insya Allah kami koordinasikan dengan yang bersangkutan Pak Zuri ya Pak Zuri insya Allah nanti informasi akan kita sampaikan menyusul adapun untuk hari Senin kita sangat berharap dan insya Allah akan bisalah dilaksanakan anak-anak menggunakan atasan warna putih karena yang terlihat di video kalau hanya separuh ini setengah badan saja maka kami berharap Bapak Ibu untuk mempersiapkan putranya untuk mengenakan atasan warna putih kalau syukur-syukur kalau sudah punya seragam putih kalau misalkan belum pakai atasan warna putih bisa baju koko dan lain sebagainya yang penting warna putih atasannya kemudian penggunaan sepeda motor ya sejauh ini sih Alhamdulillah kami izinkan namun tentunya orang tua jauh lebih paham lah terkait kondisi putranya apakah memang benar-benar sudah siap untuk menggunakan motor apakah belum contohnya misalkan ada beberapa wali murid yang menyampaikan ke saya sendiri saya belum siap Pak karena memang belum punya sim dan memang keseharianya dia juga anaknya kayak gimana ringkih dan sebagainya ada juga yang menyampaikan seperti itu ada pun memang dari hal izin sudah rahasia umum ya bahwasannya Pak polisi itu tidak akan menciduk anak SMA ya Pak kalau gak salah namun kita kembalikan ke orang tua dalam keamanan dan kenyamanan dan silahnya mantapan hati orang tua bagaimana dan semoga Allah berikan keselamatan selamat di jalan jadi intinya adalah untuk penggunaan motor kami izinkan dan kami sediakan Alhamdulillah sampai saat ini masih cukup lalahan untuk parkir motor seperti itu itu aja mungkin Pak Haji silahkan baik terima kasih Ustaz Trivkul mungkin untuk seragam kalau atasannya putih karena bawahnya tidak terlihat tapi karena ini sudah masuk belajar ya Bapak Ibu sehingga adab dalam menuntut ilmunya tetap harus diperhatikan jadi misalkan atasannya putih pakai kemeja jangan sampai bawahnya pakai tanah pendek ya sebisa mungkin pakai lah selana panjang karena memang tetap kita sudah masuk waktu sekolah masuk di atas sekolah sehingga adab dalam menuntut ilmu juga tetap harus dijunjung tinggi walaupun tidak terlihat tapi dengan menggunakan seragam atau menggunakan pakaian yang baik itu akan menjadi nilai positif bagi kita untuk menilai kesungguhan sejauh mana siswa untuk belajar terus yang berikutnya juga saya tambahkan kalau pakai sepeda motor itu diharapkan kenal potnya jangan diganti ya karena kita kan sekolahnya masuk gang ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah ke sekolah kita di kanan kiri kita ada tetangga-tetangga yang harus kita jaga perasaannya jadi diharapkan motornya di setting standar saja kalau misalkan motornya metik jangan diganti pakai kenal pot bajai karena pasti bakal bising suaranya terus selanjutnya adalah pertanyaan historical siswa yang diterima di SMPTN dan juga di Universitas Islam Madinah mungkin saya jawab aja kali ya karena saya guru BK-nya ada beberapa siswa kita yang sudah diterima di Perguruan Tinggi Negeri sejak angkatan pertama dan di beberapa tempat khususnya di kampus-kampus top 5 lah di Indonesia ada siswa kita yang diterima di UGM terima di UI terima di Madinah itu ada 3 orang di Al-Azhar, Mesir juga ada kalau Bapak Ibu klik website kita insya Allah kita akan rilis itu biasanya setiap tahun ajaran daftar nama siswa-siswa kita yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri atau diterima di kampus-kampus diniah seperti Lipia ataupun Madinah untuk tahun ajaran ini kita masih belum tahu ya Bu ya karena memang kita masih menunggu hasil UTBK yang diselenggarakan selama bulan Juli ini di kampus-kampus negeri yang ada tapi sudah ada satu atau dua orang yang sudah diterima di politik negeri juga dikabarkan kepada kami informasi demikian silahkan saya share screen saja mengenai statistik karena ditanyakan statistiknya ya ya baik saya share ini tahun kemarin ya tahun lalu untuk sebaran alumni kita ini untuk Perguruan Tinggi 20% ya sebetulnya sudah diatasin ya 20% ada sekitar 25% tahun terakhir kemudian di selama ini Al-Asha, Lipia atau Mahat-Mahat yang lain STDI yang lain itu 12% kurang lebih total 32% itu yang masuk Perguruan Tinggi dunia dan ada yang sudah bekerja ya ada juga yang masuk untuk ikut cap year atau dia mau belajar dulu untuk tahun depannya baru kemudian masuk ke Perguruan Tinggi nah beberapa Perguruan Tinggi yang sudah ada siswa kami di sana GM, UBI Al-Asha, Mesir kemudian Lipia Islamic University Madinah Pak Jejaran, Rawijaya, Bogor IPB ya kemudian UNG UNSUD ITS UNDIB dan lain-lain itu Alhamdulillah Perguruan Tinggi sudah sudah ada di siswa kita pada kali itu menambahkan tadi ya baik terima kasih Pak terus pertanyaannya adalah apakah pelajaran Bahasa Arab juga diajarkan di kelas IPS dan IPA serta pelajaran dunia apa yang didapatkan di kelas IPS dan IPA silahkan dijawab siapa Pak Gunaran atau Pak Habibie Mustafa Pak Gunaran Pak Gunaran silahkan Pak Habibie sudah mau jawab siapalah saya jawab untuk Bahasa Arab nya aja ya Pak Gunaran jadi Bahasa Arab di IPA IPS kita diajarkan dia termasuknya mapel lintas minat ya begitu pun dengan mapel-mapel dunia lainnya seperti apa namanya Vicky kemudian Akhidah Akhlak dan seterusnya itu ada di jurusan IPA IPS terkait dengan apa namanya bobotnya berapa jam berapa sesi itu nanti ada di jadwal nanti ya itu ada cukup oke baik terima kasih terus selanjutnya ini terkait dengan boarding saya jawab aja saya saya juga Kepala Asrama nanti mungkin di grup info PPDB atau info siswa baru atau info yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu akan saya share link masuk ke grup boarding nanti kita akan berinteraksi dan tanya-jawab di sana aja hal-hal yang terkait dengan boarding karena settingnya dicukupkan untuk di KBM saja lalu untuk MPLS dan MPKS juga nanti akan disampaikan oleh OSIS khususnya sudah diikuti oleh anak Bapak dan Ibu yang ikut di grup tersebut jadi ada dua grup ya Bapak Ibu ada grup info PPDB dan ada grup MPLS dan MPKS kami informasikan sekali lagi bahwasannya untuk grup MPLS dan MPKS itu anaknya saja bapaknya atau ibunya tidak usah bergabung di grup tersebut karena memang nanti dikhususkan untuk agenda-agenda kegiatan bagi siswa kelas 10 tahunan jalan ini jadi kecuali HP-nya barengan HP-nya barengan bersama dengan ibunya atau bersama dengan bapaknya tapi kalau misalkan HP-nya barengan karena nanti kita akan melakukan screening juga di grup tersebut maka kami harapkan namanya menggunakan Abu atau umunya siapa sehingga mudah untuk kita kenali jadi jangan sampai nanti ada namanya mohon maaf misalkan namanya Ibu Nita misalkan silakan Nita kan perempuan nah dikasih tahu ini umu siapa umu Fatan umu siapa umu Muhammad dan yang lain sebagainya supaya kita tahu ini adalah untuk siswa yang namanya kita cari-cari tidak ada selanjutnya adalah saya bacakan lagi oh iya ini mungkin untuk Pak Rifkul ya bagaimana pengaturan penggunaan HP bagi siswa selama KBM berlangsung silahkan Pak Rifkul ya Taib terima kasih untuk penggunaan handphone atau HP kita melarang namun tidak mutlak jadi kita larang selama KBM selama ketika siswa masuk semua HP atau handphone ataupun gadget secara umum semua baik HP, laptop dan sebagainya misalkan tapi sebenarnya kita larang sih membawa laptop untuk HP itu kita wajibkan untuk menitipkannya Ibu Bapak wajib untuk menitipkannya dan kita sediakan tempat di depan ruang guru itu ada meja guru piket kotak-kotak per kelas sudah kita sediakan wajib dititipkan di sana selama KBM berlangsung berarti itu dari jam 7.20 sampai selesai tolat asar selesai tolat asar kita bagikan kembali atau kita kembalikan namun apabila tidak dititipkan dan ternyata membawa HP kan wajib untuk dititipkan kedapatan tidak dititipkan maka peraturan yang ada itu kami cita selama 6 bulan kami cita selama 6 bulan nanti 6 bulan kemudian atau 6 bulan berikutnya baru kita kembalikan itu ada pun di tengah-tengah KBM ada kalanya memang dan ini cukup lumayan sering di zaman atau di era digital ini ya kan pembelajaran butuh namanya ini ya online dan sebagainya itu guru MAPL yang bersangkutan itu meminta izin untuk menggunakan handphone maka diperbolehkan biasanya itu untuk kegiatan kelompok ya browsing dan sebagainya misalkan dirasa berat dan membutuhkan banyak waktu misalkan harus ke lab komputer terlebih dahulu dan sebagainya gitu maka diperbolehkan untuk pinjem beberapa handphone dan diizinkan diizinkan selama penggunaan untuk belajar selama penggunaannya untuk atau dalam rangka untuk KBM dan atas izin guru MAPL yang bersangkutan gitu secara umum mungkin ada teman Pak Aji? ya cukup mungkin terkait dengan KBM nanti untuk boarding teknisnya belakangan grup berbeda atau grup terpisah ya mungkin menambahkan Pak Aji silahkan Bapak mungkin sekedar informasi saja bahasanya selama ini sudah beberapa tahun terakhir ini proses pembelajaran sebagiannya sudah dilakukan secara digital proses penilaian ujian pun sudah dilakukan CBT komputer based jadi kemungkinan pun pembelajaran di kelas akan ada banyak apa namanya proses menggunakan gadget tapi bukan dalam bentuk cell phone atau ponsel ya tapi kita juga sediakan sekolah menyediakan sejumlah yang memang nanti kita coba sesuaikan itu ada laptop kalau memang pembelajaran tata muka di sekolah ya kita ada laptop dan itu insya Allah pun kita jumlahnya kita sesuaikan kebutuhan saja gitu kan jadi siswa sebenarnya gak perlu bawa laptop lagi gitu kan karena sekolah sudah mencoba untuk memfasilitasi itu dengan nomor serinya laptop tersendiri nanti ada prosedurnya secara teknis bagaimana peminjaman laptop sekolah yang ada seperti itu jadi pembelajaran pembelajaran yang kita lakukan arahnya memang mencoba untuk ke arah digital walaupun dalam masih dalam proses tidak seluruhnya itu mungkin tambahannya Pak Rizky Haji baik terima kasih Pak Pak Sekolah Pak Wahyu di Gunaran sudah cukup pertanyaan-pertanyaannya sudah dibacakan yang terakhir ada informasi saja mungkin tambahan dari Pak yang terkait dengan perizinan siswa menggunakan kendaraan bermotor harus sudah memiliki memiliki sim bagaimana ini Pak 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 kalau mungkin bisa dijawab atau dicari dalam terkenanya ini informasi sebenarnya usulan ya tentunya karena usulan ya tentunya kita pertimbangkan nanti bahwasannya memang dalam teratrik yang tertulis itu peserta didik dibolehkan untuk mengendarai kendaraan tentunya yang kita kedepankan adalah asas keselamatan seperti itu kalau memang yang disampaikan Pak Yadri pilih yang ini dari sisi formatif atau legalitas tapi kita lebih mengutamakan keselamatan mereka seperti itu kalau memang menggunakan motor berarti harus lengkap menggunakan helm masker serung tangan dan selebihnya seperti itu kalau untuk rada 4 saya rasa kayaknya perlu dipertimbangkan untuk rada 4 karena mengingat lahan parkir kita juga terbatas seperti itu itu saja sih mungkin intinya adalah asas keselamatan itu kita kita pertimbangkan terima kasih Pak Yadri pilih yang baik terima kasih sudah tidak ada pertanyaan lagi yang bisa dibacakan saya pikir kami cukupkan karena waktu juga sudah masuk jam 11 untuk Bapak dan Ibu yang membutuhkan informasi tambahan bisa WA ke saya saja di nomor yang sudah tertera di grup info PPDB 2021 itu nanti insya Allah akan saya jawab sengaja grupnya saya setting hanya admin tadi yang bisa mengirim karena nanti kalau settingnya dibuka untuk umum bukan hanya diskusi saja tapi informasi-informasinya tumpang tinggi artinya ketumpuk dengan informasi-informasi yang mungkin diantara kita tidak semuanya satu persepsi dalam menggunakan WhatsApp group tersebut jadi mohon maaf kami cukupkan untuk admin saja sehingga apabila ingin bertanya lebih jauhnya bisa bertanya ke nomor saya yang biasa nge-upload informasi atau working-working informasi saya pikir cukup ya Pak Anik Pak Gunaran mungkin ada pertanyaan di bawah masih ada ada pertanyaan lagi di bawah Bu Lena Daniawati terakhir ya pertanyaannya ya apakah jika sudah offline siswa keluar sekolah untuk jajan atau makan siang silahkan Pak Rifkul dijawab laku kesiswaan Terima kasih untuk jajan Alhamdulillah FG sudah menyediakan kantin dan untuk makan siang di kantin juga Alhamdulillah sudah disediakan menu yang untuk dijual jadi sebenarnya kami mewajibkan untuk siswa membawa bekal dari rumah kalau memang tidak membawa bekal maka hanya boleh atau diperbolehkan untuk beli makan siang di kantin sekolah saja itu itu mungkin cukup terima kasih Pak Rifkul sudah cukup ya Pak Anik cukup ya sudah jam 11 Bapak dan Ibu yang dirahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala usai sudah pertemuan perdana kita di tanggal berapa ya tanggal 12 Juli 2020 terkait dengan kebijakan-kebijakan dan sosialisasi masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan dilangsungkan besok bagi siswa kelas 10 tahun ajaran 2020 2021 kami terima kasih kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu bagi yang tertinggal atau terlewat nanti insya Allah ini kita rekam dan mudah-mudahan akan kita upload di Youtube SMA Feature Gate kami informasikan juga agar Bapak dan Ibu memfollow atau melike page Facebooknya SMA Feature Gate Instagramnya SMA Feature Gate seperti watermark yang ada di bawah background kita ini Youtube-nya juga kita ada di subscribe juga boleh karena kita banyak memproduksi konten-konten disana dan mudah-mudahan nanti ada anak Bapak Ibu yang kita tampilkan sesuai dengan minat dan bakatnya di kemudian hari insya Allah kami cukupkan sekian terima kasih kita tutup dengan doa Kaparatul Majelis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton!